Ibu penderita sakit struk mendapatkan kursi roda dari wakil bupati sebagai hadiah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Maria Tima usia 60 tahun struk sejak 4 tahun lalu. Sebelumnya hanya berbari di tempat tidur dan kini bisa keluar rumah menghirup udara segar. Terima kasih. Kursi roda menjadi dambaan Maria, namun karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit, harapan membeli kursi roda tidak tercapai. Wakil Bupati Manggarai Barat Dr. Julianus Weng mengetahui warganya sakit struk dan kondisi ekonomi yang susah setelah kondisinya dimuat di media masa. Dr. Weng didampingi anak kandungnya mengantarkan kursi roda impian Maria Tima tersebut. Maria didampingi suaminya Aloisius Bulin, 65 tahun, serta keluarganya, menerima bantuan di rumah mereka di Wontong. Florianus Dion anak bungsu mereka mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan dari wakil Bupati tersebut. Menurut Florianus, mamanya sudah bisa keluar rumah untuk sekedar jemur matahari atau menghirup udara segar di luar rumah. Karena sebelumnya, ibunya hanya terbaring di tempat tidur. Untuk bisa keluar dari kamar saja harus dibopong. Selama ini, Maria Tima dan keluarganya belum menerima bantuan. Yang telah membantu dan memberikan kursi roda kepada mama saya. Selama ini memang kesulitan sekali ya untuk aktivitas mama ya? Iya, sangat sulit sekali untuk aktivitasnya. Selama ini harus digendong terus ya? Iya, digendong terus. Iya, di kamar bisnis saja digendong terus. Selama ini Maria Tima dan keluarganya belum menerima bantuan apapun. Florianus Dion telah berkeluarga dan bekerja sebagai guru komite dengan honor 500 ribu rupiah. Dan ia mengaku tidak cukup membiayai kebutuhan hidup mereka. Sementara suami dari Maria Tima sudah tidak bisa bekerja lagi karena sakit-sakitan. Mereka berharap agar pemerintah bisa segera memperhatikan kondisi ini. Wakil Bupati Dr. Weng juga berjanji keluarga tersebut akan mendapatkan perhatian dari dinas sosial. Dari Kabupaten Manggerai, Leonardus Teferi NTT melaporkan.